Pemirsa seorang pasien reaktif rapid test asal Kabupaten Kerinci yang meninggal dunia beberapa hari lalu dinyatakan terkonfirmasi positif virus corona Pasien masuk rumah sakit dengan kejala sesak napas, demam, dan batu PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Herman Dizal, mengatakan Pasien reaktif rapid test yang meninggal dunia tersebut masuk rumah sakit pada 2 November dan telah dilakukan uji swab Pasien masuk rumah sakit dengan kejala sesak napas, demam, dan batu Usai diambil swab, pasien langsung diisolasi di rumah sakit namun akhirnya meninggal dunia Pasien tersebut telah dimakamkan dengan protokol COVID-19 dengan kondisi hasil swab baru keluar pada 11 November 2020 dan langsung diumumkan oleh tim Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci telah menerjunkan petugas untuk melakukan pendataan terkait kontak erat pasien Bagi anggota keluarga dilakukan swab, sementara bagi kerabat yang tidak kontak erat dilakukan rapid test Nah, hasil yang keluar kemarin, hari ini kita sudah menemukan petugas untuk melakukan tracking terhadap yang pernah kontak dengan pasien tersebut itu mungkin kalau yang kontak eratnya langsung kita lakukan pengambilan swab kalau yang bukan kota Arab mungkin cukup dengan rapid test Sebelumnya penambahan pasien dengan status terkonfirmasi positif virus corona di Provinsi Jambi pada rilis gugus tugas COVID-19 Provinsi Jambi pada 11 November berasal dari Kabupaten Kerinci yakni pasien inisial K dengan nomor urut 1.368, usia 60 tahun laki-laki dengan riwayat suspek pneumonia hingga saat ini tercatat dari 25 pasien meninggal dunia di Provinsi Jambi empat diantaranya berasal dari Kabupaten Kerinci Fendrijek TV melaporkan